Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sobat Excel Disini kita akan coba membuat VLOOKUP Itu menggunakan conditional formatting Jadi nanti nama yang kita Sorot itu akan muncul di daftar list Dan dia akan berwarna khusus Seperti ini Sobat Excel Nah caranya disini Sobat Excel Buat dulu yang namanya Data validation untuk ID karyawannya Jadi disini kalau kita Ketik secara manual seperti ini Dan kita harus mengganti tiap kali Ingin mencari sebuah ID karyawan Itu kan akan lama Nah disini kita akan menggunakan data validation Agar nanti menjadi menu pilihan Oke caranya disini di bagian menu tab Itu pindah ke bagian data Pindah ke bagian data validation itu kita klik saja Di bagian any value itu kita ganti menjadi list Kalau sudah kita pilih di bagian source Itu blok saja di bagian keseluruhan ID karyawan seperti ini Kalau sudah disini Sobat Excel bisa oke saja Nah disini akan muncul tombol Disini kalau kita klik disini kita akan mendapatkan menu pilihan Sesuai dengan yang kita inginkan Nah untuk sekarang kita akan menggunakan vlookupnya Nah caranya disini Sobat Excel pindah saja ke bagian cell F4 Atau tempat nama dari cell karyawan Kalau sudah ketikan sama dengan Ketikan vlookup Kita tap Untuk lookup value nya disini kita ambil ke ID karyawan Titik koma Untuk tabel array disini Sobat Excel bisa blok Mulai dari ID karyawan atau nama karyawan Karena yang kita butuhkan disini cuma ID karyawan dan juga nama karyawan Nah kalau sudah tambahkan titik koma Untuk bagian kolom index disini kita ambil dua Karena letak di bagian nama karyawan itu saat kita blok berada di posisi kedua Setelah itu titik koma Masukkan false untuk hasil sesuai dengan table Kalau sudah disini bisa tutup gurung dan bisa kita enter Nah disini untuk ID karyawan yang kita pilih sudah sesuai dengan tabel Jadi kalau kita pilih ID lain disini juga akan menyesuaikan Nah sekarang disini bagaimana cara kita memberikan warna pada tabel sesuai dengan data yang kita pilih Caranya seperti ini Sobat Excel Kita blok dulu daerah yang ingin kita berikan warna Jadi disini kita blok mulai dari ID karyawan sampai dengan jabatan seperti ini Kalau sudah di bagian tab home itu pindah ke bagian conditional formatting Pilih saja di bagian new rule Pilih use a formula Kita pindah ke format value nya Disini kita klikkan secara langsung bagian dari ID karyawan Tempat kita meletakkan dari menu pilihannya tadi Sobat Excel Kalau sudah disini masukkan sama dengan Kita klik di bagian ID karyawan tempat kita mencari awalnya Jadi disini adalah ID karyawan di tabelnya ya Sobat Excel Kalau sudah hapus simbol dolar setelah huruf E Sobat Excel Jadi disini kita sisakan menjadi simbol dolar E7 Kalau sudah itu klik di bagian format Maka disini akan diarahkan ke format selnya Disini Sobat Excel pilih saja warna kesukaan Sobat Excel Disini saya pilih warna merah ya Sobat Excel Karena biar lebih jelas nanti ketika kita pilih ID karyawannya Nah kalau sudah disini Sobat Excel bisa atur untuk fontnya Sobat Excel Nah di bagian font, disini di bagian font stylenya Sobat Excel bisa pilih di bagian dari italic Karena nanti kita inginkan tulisannya miring ya Sobat Excel Nah untuk bagian color Disini saya pilih warna putih Karena filenya tadi berwarna merah Jadi nanti biar jelas Kalau sudah bisa di klik OK Klik OK lagi Maka disini akan muncul untuk Jack Sprayberry-nya Itu adalah warnanya merah ya Sobat Excel Nah sekarang disini kita coba ganti ID lain ya Jadi disini kita klik saja di bagian dari menu pilihannya Pilih saja ID yang lain Kalau sudah disini akan ditampilkan sesuai dengan nama Dan di bagian tabelnya itu akan berubah menjadi warna merah dan font berwarna putih Jadi disini kalau kita cari jadi lebih jelas Sobat Excel Oke Sobat Excel itu tadi tutorial singkat kita Bagaimana cara menggunakan conditional formatting terhadap rumus Vlookup Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran Silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram Kalau suka silahkan like dan share videonya Dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel Oke semoga tutorial pada hari ini bermanfaat Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya